Intro Bertempat di Rujab Bupati Kabupaten Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan mengikuti telekonferensi bersama Ibadah tujuh hari meninggalnya almarhum Frederik Batong Ibadah melalui video telekonferensi bersama itu Dilaksanakan organisasi Toraja Milenial Untuk mengenang kepergian Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Atau yang disebut PMTI Ibadah telekonferensi tersebut diawali doa pembuka Kemudian dilanjutkan renungan singkat dari Ketua 1 BPS Gereja Toraja Pendeta Alfred Anggui Yang kemudian dilanjutkan dengan persembahan pujian Dalam video telekonferensi tersebut Kalatiku mengatakan Kepergian almarhum Frederik Batong Yang kita cintai membuat kita semua merasa kehilangan Rasa haru yang sangat dalam Kita semua sungguh-sungguh merasa kehilangan Atas dipanggilnya secara tiba-tiba seperti ini Saudara yang sangat kita cintai Yang sangat kita banggakan Bapak Insinyur Fred Batong Kita dikejutkan oleh panggilan yang tiba-tiba ini Panggilan kudus Tuhan Dan kita semua memandang dalam iman yang dalam Bahwa inilah yang terbaik bagi saudara kita Sedangkan kenangan indah bersama dengan Bapak Insinyur Fred Batong Yang kita catat dalam kebersamaan kita Prestasi, kinerja, dan sukses story Yang ditunjukkan dalam perjalanan karir dan hidupnya Membuat kita sungguh-sungguh merasa kehilangan Dan ingin masih bersama-sama lagi dengan almarhum Begitu banyak catatan yang membuat kita Selalu mengenam beliau Terutama dalam kepeduliannya Saya mengikuti berbagai kebersamaan dengan beliau Dan mencatat dengan sangat baik Bagaimana pikiran-pikiran dan visi beliau Memajukan masyarakat Toraja Dan memajukan kedua kabupaten Toraja Utara Dan Tanah Toraja Kita memberi penghormatan yang setinggi-tingginya Atas segala kebaikan dan prestasi yang ditunjukkan Kita juga mengenam betul Bagaimana kepemimpinan beliau Ketika kita bersama-sama dalam ikat Jakarta beberapa kali menjadi ketua Dan dua periode di PMDI Membuktikan bagaimana Keinginan beliau untuk selalu mempersatukan kita Orang Toraja Dan membuat kemajuan bagi kita semuanya Khususnya dalam pembangunan di kedua kabupaten ini Karena itu segenap prestasi yang telah ditunjukkan Saya mengusulkannya untuk kita tulis dalam sebuah mimpi Atas pendekatan-pendekatan dan kebersamaan yang kita alami bersama beliau Untuk menjadi referensi bagi generasi muda kita ke depan Kita kehilangan seorang pemimpin yang konsisten Pemimpin yang benar-benar sangat profesional Disiplin Dan karena itu Saya merasakan Bagaimana luar biasanya kepemimpinan beliau Terutama ketika menjadi Apa yang disebut oleh teman-teman Panglima pemenangan Ketika saya menjadi calon bupati empat tahun yang lalu di Jawa Jawa Utara Banyak yang saya pelajari dari beliau Banyak yang telah kita dapatkan dari beliau Dan itu akan kita terapkan Sebagai komitmen kebersamaan kita Dengan almarhum Kita juga menyatakan terima kasih Yang seterus-terusnya segala kebaikannya Dan akhirnya Kita mengucapkan Selamat jalan Saudaraku Bung Fred Thank you very much For everything you do To me And to Toraja Especially Not Toraja Regency Jesus Christ bless us Terima kasih Bapak Silahkan selanjutnya